Untuk kita semua, salam sejahtera, salam sejahtera, salam kebajikan. Materi ini adalah materi sebelumnya yang sempat tertunda karena jaringan Wi-Fi dan jaringan-jaringan lain terganggu. Untuk itu mungkin untuk itu mungkin materi-materi berikutnya akan berjalan secara normal masih menunggu narasombor lainnya yang belum menyajikan materi kurang lebih dua atau tiga materi lagi. Materi ini adalah tata cara pengadaan langsung pekerjaan konstruksi perorangan. Tentu di bayangan kita bagaimana sih pengadaan langsung pekerjaan konstruksi perorangan? Apakah dikerjakan satu orang untuk pembangunan gedung yang nilai paketnya misalnya kalau pengadaan langsung Rp50 juta sampai Rp100 juta atau dikerjakan memang seperti badan usaha lainnya? Nah, tata cara pengadaan langsung ini Jadi sesungguhnya untuk pekerjaan konstruksi tidak ada bedanya untuk pekerjaan langsung dengan badan usaha. Jadi ini materi kita yang sebelumnya sempat tertunda. Agenda kita saat ini adalah membahas siapa pelaku usaha perolangan, kualifikasi pelaku usaha perolangan, dokumen penawaran dan kualifikasi, pembukaan penawaran evaluasi, pembuktian kualifikasi dan kualifikasi, dan negosiasi. Jadi ini kata kuncinya adalah siapa pelaku usaha perolangan. Nah dasar hukumnya adalah di Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kualifikasi. Jadi ini adalah salah satu dasar hukum yang diturunkan dari PP menjadi mungkin lebih bersamaan ya peraturannya. Jadi menjadi Peraturan Presiden 12 tahun 2021 yang terbaru lagi diturunkan lagi menjadi lampiran 2 MDP Romawi.3 Peraturan LKPP tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan kembaran dan jasa melalui penyedia. Jadi ini regulasi yang menaungi, yang mengatur tentang tata cara pengadaan langsung, pekerjaan konstruksi perorangan. Nah pekerjaan konstruksi untuk pengadaan langsung ini kita ketahui ya tidak hanya pekerjaan konstruksi, tapi saya mau bahas pekerjaan konstruksi. Jadi pengadaan langsung kita ketahui ya bahwa ini pekerjaan 50 juta atau dengan nilai HPS paling banyak 20 juta. Untuk pekerjaan konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kecerdasan Papua dan profesi Papua, perseratan ini dikecualikan. Kalau di Papua kan kita ketahui kurang lebih 1 miliar ya. Nah bicara tentang siapa sih pelaku usaha perorangan di peraturan pemerintah tersebut yang saya sebutkan tadi nomor 8 tersebut bahwa sudah mengutarakan, sudah menyebutkan sebenarnya perseruan yang melalui kriteria usaha kecil dan mikro. Nah perseruan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi untuk orang 2 harus lebih. Nah ini umumnya, ini praktiknya, siapa kan perseruan itu? Yaitu komediter CV. Jadi dia kategori perseruan. Yang selanjutnya ini yang dimaksud dengan perseruan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Jadi pendirinya satu orang. Jadi modal dasar perseruan, kalau ketika kita mau membentuk perseruan tersebut, tentu kita ditempatkan dari setor penuh paling sedikit 2% yang dibuktikan dengan bukti penyotoran yang sah. Nah, untuk pendiriannya, untuk pendirian baik perseruan lebih 2 atau perseruan perorangan, ini bukti penuh nasa wajib disampaikan ya secara elektronik kepada Kepala Menteri dalam waktu 60 hari. Sejak, terhitung ya, terhitung sejak tanggal aktif pendirian perseruan. Kalau dia perseruan untuk perseruan orang 60 hari, dia wajib menyampaikan paling sedikit bukti setor atau modal dasar perseruan. Nah, pengisian penyataan pendirian untuk perseruan perorangan. Jadi ketentuan inilah yang mesti jadi dasar ketika kita menuntut perseruan perorangan. Jadi bedanya perseruan yang nol perorangan, dia lebih dari satu pendiri, lebih dari satu pemilik. Jadi kalau perseruan perorangan, itu satu orang. Jadi itu satu orang. Nah ini, di PP8 tahun 2001, ini syarat-syarat tentang perlaku usaha perorangan, pendirian perseruan perorangan, WNI ya, perseruan perorangan didirikan oleh WNI, dengan mengisi penyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Jadi ada form yang di PP8 tahun 2021, form contoh atau format tentang perseruan perorangan. Selanjutnya, perseruan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan di Menteri. Jadi juga perseruan perorangan juga memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri, yaitu KUM HAM ya. Jadi Menteri Hukum HAM melalui kanwil-kanwilnya, melalui kanwil-kanwil di masing-masing provinsi. Nah perseruan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan. Jadi perseruan perorangan tersebut akan diumumkan di laman resmi Direktura Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi bisa kita lacak ini perseruan perorangan. Jadi sebab akan diumumkan. Selanjutnya, ketika seseorang untuk memendirikan pelaku sah perorangan untuk mengikuti pekerjaan atau memperoleh pekerjaan dari pemerintah, jadi dia melakukan isian elektronik penyataan pendirian dan nama kedudukan perseruanan, jangka waktu, maksud tujuan, jumlah modal yang sudah ditempatkan, nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseruan, nama lengkap, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi ada juga nomor pokok wajib pajak sekaligus dari pendiri sekaligus direktur. Jadi seorang perorangan ini, dia pendiri, dia pun juga direktur. Jadi tidak lebih dari satu. Jadi peralian badan hukum ya, jadi badan hukum di pasal 9, PPD 8 tahun 2001, tentang status perseruan perorangan menjadi perseruan. Artinya bisa kita mengalihkan status badan hukum, status legalitas perseruan menjadi perseruan yang lebih dari satu pendiri. Misalnya kalau pemegang saham lebih dari satu, maka tidak mengguni unsur kekalifikasi kecil ya. Jadi perseruan perorangan itu, dia cuma satu sebagai pemegang saham, sekaligus sebagai direktur. Nah, perseruan perorangan sebelum menjadi perseruan, melakukan perubahan status melalui akte notaris. Nah, ketika pembentukan perseruan perorangan, tidak ada dulu akte notaris. Cukup dia mengisi yang dimaksud dalam aturan ini, yaitu isian elektronik pernyataan pendirian. Itu kalau dia mengisi. Jadi ketika kita mengikuti tender, membuat tender ya, non-tender, maka kita bisa membuat sendiri, dengan membuat sertifikat pendirian, mengisi elektronik pernyataan pendirian. Itu yang akan didaftarkan. Nah, kita ketahui, dilipat di dalam pengadaan langsung juga, ada perseratan kualifikasi. Jadi perseratan kualifikasi ini, yang harus dipenuhi oleh pendirian. Jadi pendirian juga, ketika menjadi perseruan perorangan, melalui pengadaan langsung, harus memiliki kualifikasi administrasi atau legalitas. Yang pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan keinginan usaha. Yaitu TDUP. Jadi TDUP ini adalah datar usaha perorangan. Memiliki akte. Jadi untuk menjadi perseruan perorangan, tidak sulit. Tidak sulit. Yaitu memiliki TDUP, yang ini diterbitkan oleh PTSP. Sekarang bisa di, belum terintegrasi dengan NIB OSS. Jadi belum TDUP. Jadi memiliki identitas keluarga negara, yaitu KTP. Selanjutnya memiliki MPWP, dan status valid. Keterangan wajib pajak, berdasarkan konfirmasi, hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah, ketika kita ingin menyampaikan, apa namanya, ingin mengajukan penawaran, ketika diundang oleh penyedia, maka kita juga mengisi, di form SPSE. Di form SPSE, penyedia mengisi form SPSE, penyataan fakta, menyetujui surat penyataan. Jadi, perseruan mengkualifikasi penyedia ini, ini yang penting. Ada tiga. Nah, kalau mengikuti proses pemilihannya, untuk pengarah langsung, pasti penyedia, harus mengiliki akte dulu. harus terdaftar di SPSE atau LPC setempat, setempat dengan mendaftarkan, dengan membawa syarat-syarat tersebut kurang lebih tiga. kurang lebih tiga. Jadi, sama kalau untuk perseruan, apa namanya, perseruan perorangan, perseruan kualifikasi teknisnya itu, tadi, memiliki pengalaman, paling kurang satu pekerjaan, dalam kurung, dalam kurung, empat tahun terakhir. Baik di lingkungan swasta, maupun di lingkungan pemerintah, termasuk pengalaman di Subcon. Ini syarat kualifikasi teknisnya. Syarat kualifikasi teknis. Yang selanjutnya, memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, seperti kompetensi kerja siapa? Ya, direkturnya. Jadi, direktur bisa di kompetensi kerja apa saja. Kalau untuk pengadaan langsung dan nilai paket 200, saya kira dalam banyak pekerjaan, dalam banyak pekerjaan konstruksi itu, itu sederhana, apa namanya, kompleksitasnya tidak tinggi. Jadi, kompetensi kerja ini berkaitan dengan SKT-nya. Jadi, direktur juga harus punya SKT. yang selanjutnya nilai pekerjaan. Nilai pekerjaan jenis tinggi dalam kurung waktu 10 tahun terakhir. Paling kurang sama ya, paling kurang sama dengan 50% dari pagu anggaran. Kurang sama dengan 50% dari pagu anggaran. Kalau pekerjaan 200, yang berarti itu pekerjaannya kurang lebih 100 ya, punya pengalaman yang sama. Pekerjaan yang memiliki pekerjaan sejenis yang memiliki kesamaan pekerjaan. Kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, dan karakteristik. Nah, untuk mengetahui pekerjaan tersebut memiliki kesamaan pekerjaan, kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, dan metodologi, tentu kita bisa lihat dari, kompleksitas kontrak ya, dari kontraknya, dari kontraknya, termasuk juga dari THO-nya. THO dan kontrak, kita melihat apakah pekerjaan sejenis itu memiliki kesamaan pekerjaan. Misalnya kalau ada pekerjaan gedung, ada pekerjaan gedung untuk lantai, kompleksitas pekerjaan gedung, satpam, security, pekerjaan gedung, juga untuk rumah sekolah, untuk security, ya sama, sama kesamaan pekerjaannya, pasti ada pekerjaan. Pasti ada pekerjaan sejenis, yang sejenis, pasti ada pekerjaan galian, pekerjaan penasih, pekerjaan selop, pekerjaan kolom, polok, rangka atap, dan lain-lain. Jadi, dari aspek kesamaan pekerjaannya, termasuk kompleksitas pekerjaan. Kompleksitas pekerjaan akan dilihat lagi. Ya, kalau pekerjaan yang nilai paketnya Rp275.150.000, kompleksitasnya rendah. Karena kenapa? Volume atau kuantitas juga rendah. Yang kedua juga, peralatan yang dibutuhkan, ya, peralatan yang dibutuhkan, kurang lebih sama, kalau untuk pekerjaan, misalnya, untuk ke, pos jaga, ya, mungkin, pos jaga. Peralatan yang digunakan, biasanya, konkret mixer, jadi, dump truck, ya itu memang pekerjaan-pekerjaannya sangat sederhana, yang memiliki satu kesamaan pekerjaan. Jadi, harus dilihat dari sisi itunya. Yang terakhir, memiliki tempat usaha. Nah, tempat usaha ini, ini sudah terekam di TDUP. Oke, jadi sudah ada di TDUP. Nah, Bapak-Ibu, kalau ketika di pengendalian langsung, untuk diproses, baik itu, paket pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi, ruang sejauh pekerjaan konstruksi ini, PPK tentu, membuat paket, membuat paket, masuk, membuat paket, mengupload, rincian harga, ada fitur kunci, untuk belatan, kalau di SPC 4.4, demikian, upload spesifikasi, rancangan kontrak, dan pilih OKPBJ. Jadi ini, metode secara, gambaran umum, ketika dia membuat paket, pekerjaan di PPK, membuat paket, untuk pekerjaan, pengendalian langsung, pekerjaan konstruksi. anak-pekerjaan, anak-pekerjaan juga, begitu, memiliki, atau login, non-penjidia, jadi, daftar paket, membuat paket non-tender, kualifikasi usaha, di SPC 4.4 ini, ada fitur, orang asli pabuah, atau non-orang asli pabuah, membuat jadwal, tahapan, membuat kualifikasi, legalitas, kualifikasi teknis, masa berlaku penawaran, dokumen penawaran, administrasi, teknis dan naga, dan cari undang penyedia. Jadi, ketika pekerjaan konstruksi ini, ingin memilih penyedia, untuk melalui pemilihan, dan cara pengadaan, maka, tentu, pejabat pengadaan, akan mencari penyedia, melalui data sikap, melalui data sikap, untuk mengundang, untuk itu, sebenarnya penyedia juga, harus siap-siap, untuk, apa namanya, siap-siap, mendaftarkan diri, di SPC, juga, melalui sikap, apalagi, ada pengalaman-pengalaman, pekerjaan yang, sejenis, sehingga, kok, pejabat pengadaan, tinggal mengundang, mengundang, kepada penyedia, untuk menyampaikan, kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis, penawaran harga, penawaran, apa, penawaran teknis, dan harga, itu, itu proses, ketika, pengadaan langsung, untuk pekerjaan konstruksi, tidak ada bedanya, untuk pengadaan yang lainnya, cuma yang membedakan ini, adalah, ada yang berbadan usaha, ada yang, perorangan, perorangan, persenangan perorangan, tapi sesungguhnya, itu tadi, ketentuan, ketentuan, tetap perorangan, jadi, secara umum, dokumen pemilihan, pengadaan, ada undangan, jadi, undangan ini, disampaikan, lewat, aplikasi, SPS, IKP, jadi, pelajar pengadaan, akan mengupload, tentang, ketentuan, tentang dokumen pemilihan, spesies, wajis teknis, dan gambar, spesies, wajis teknis, dan gambar ini, di upload, di upload, oleh PPK, oleh PPK, formulir administrasi, yaitu surat penawaran, jadi, ketika dia evaluasi, ada melihat, di form, SPC-nya, oleh Pak JAH, maka ada dokumen administrasi, surat penawaran, dokumen peralatan, penawaran teknis, nah, dokumen penawaran teknis ini, yang diatur di, MDP tersebut, berkaitan dengan, peralatan saja, jadi, tidak masuk lagi, tidak masuk, tentang, personil, manajerial, ya, personil menjirial, karena, persorangan ini, personil menjirialnya, sudah, direktur, yang punya SKT, yang punya SKT, dan sisa, memperkerjakan, ya, tukang, kepala tukang, dan lain-lain, jadi, yang punya SKT, jadi, beda kalau, halnya, kalau pekerjaan, cuma ada tender, selanjutnya, dokumen penawaran, harga penawaran, sesuai administrasi, ada formal isi, kelikasi, dan rancangan, surat berita, kerja, penyedia juga, ya, untuk penyedia, tetap, menyiapkan dokumen penawaran, dan data kualifikasi asli, ketika, pada saat pemutian kualifikasi, yang diminta, empamannya, pada saat, pemutian, melakukan kualifikasi, ya, tentu, diminta dokumen-dokumen sebut, selanjutnya, dokumen penawaran, ya, jadi dokumen penawaran itu, penyedia, ya, penawaran administrasi, teknis, dan harga, jadi, kalau persoalan teknis, yang saya sebutkan tadi, dia cuma, berkaitan dengan, peralatan, dokumen penawaran teknis, tentang, isi yang peralatannya, ya, jadi, di MDP itu, ada, dokumen, model dokumen, pemilihan, pengenalan teknis, langsung, dia cuma, mengatur, tentang, peralatan, isi yang peralatan, kita masuk lagi, terhadap, apa namanya, personen material, dokumen penawaran, administrasi ini, yang jadi, bahan, evaluasi, WEPOK, pejabat pengadaan, ya, surat penawaran yang, dia melihat surat penawarannya, harga penawarannya, tanda tangan pelaku perorangan, jadi, pejabat pengadaan, ya, sisa mengklik saja, bahwa, telah ada, ada, jadi, baru berpindah dengan, baru berpindah ke, submenu, atau fitur, evaluasi, kualifikasi, selanjutnya, dokumen penawaran, ya, jadi, dokumen penawaran, juga, ada penawaran harga, yang tercatat, ya, soal penawaran, kualitas harga, untuk, kontra harga satuan, koronan dan harga, untuk kulit semu, nah, termasuk juga, dalam penawaran, ada biaya overheadnya, keuntungan, dan lain-lain, jadi, pengadaan langsung ini, memberikan, peluang, apa, kesempatan, ya, tentu menyampaikan, biaya umumnya, pajak-pajak, termasuk juga, keuntungan, jadi, yang menjadi bagian, jadi, total penawarannya, ya, ya, jadi, penyampaian penawaran, penyampaian penawaran, pelaku saham, menyampaikan dokumen penawaran, dan data kualifikasi, kepada penjaraan, sesuai jatuh, ya, selanjutnya, dokumen penawaran, disampaikan, ya, di dokumen penawaran, ini, yang disampaikan, mulai isian kualifikasi, jadi, dokumen penawaran, isian kualifikasi, atau fasilitas, unggahan, melalui isian kualifikasi, atau fasilitas unggah, data kualifikasi lainnya, tidak di, tidak dapat, dianggap sebagai dokumen penawaran, artinya apa, kalau ada penyedia menyampaikan, dokumen penawaran, melalui isian kualifikasi, atau fasilitas unggah kualifikasi, tidak dapat, dianggap sebagai dokumen penawaran, jadi, ada, form khusus, untuk dokumen penawaran, ya, dengan menyampaikan, penawaran, ya, jadi, ketika menyampaikan penawaran, secara otomatis, punya dia, setuju tentang, fakta integritas, tentang penyataan, komitmen, selamatan, resursi, penyataan tidak, di bawah pengawasan, dan lain-lain, jadi, jadi, penjaraan, pengadaan, apa namanya, melakukan, ya, men-checklist, men-checklist, apakah penjadian sudah menyampaikan, atau pelaku sudah menyampaikan, hal-hal tersebut, ya, tapi begitu menyampaikan penawaran, sebenarnya otomatis, jadi, otomatis, tidak perlu lagi, di depan, karena memang secara otomatis, dia sudah setuju, apa yang disarankin oleh, pejabat pengadaan, pembukaan penawaran, evaluasi, pembuktian kualitas, jadi, pembukaan penawaran, ini, pejabat pengadaan, membuka penawarannya, penawaran, dibuka sesuai jadwal, jadi, ketika jadwal, pembukaan penawaran, setelah penyampaian penawaran terakhir, yang membuka, membuka, dokumen penawaran, memeriksa kelengkapan penawaran, kelengkapan penawaran, kurang lebih ada empat, surat penawaran, jadi ada fiturnya surat penawaran, selanjutnya dokumen penawaran teknis, yang saya sebutkan tadi, yaitu, peralatan, hukumnya penawaran harga, hukumnya penawaran harga, yang disampaikan, baik oleh form SPC, maupun juga disampaikan, dengan cara mengupload, data kualifikasi, data kualifikasi, demikian, nah, bagaimana caranya, POKJA, pejabat pengenaan, mengevaluasi, pejabat pengenaan mengalami kualifikasi, evaluasi, administrasi, dan kualifikasi, yang saya sebutkan tadi, inilah salah satu evaluasi, administrasi, evaluasi administrasi, sulat penawaran, termasuk juga, agar berlaku penawaran, akan dievaluasi oleh, apakah sudah sesuai, agar berlaku penawarannya, apakah sudah sesuai, tidak kurang dari, sebelum pelaksanaan penawaran kontrak, juga akan dievaluasi oleh, pejabat pengenaan, evaluasi administrasi, kualifikasi, kualifikasi, kualifikasi sesungguhkan tadi, ada kualifikasi administrasi, ada kualifikasi, teknis, yang dievaluasi adalah, peseratan teknis, peseratan teknis, tadi, itu tadi apa, peralatan, evaluasi harga, evaluasi harga, adalah penawaran, penyedia, terhadap, PS ya, yang kita sudah tetapkan, pembuktian kualifikasi, tetap membuktikan kualifikasi, yang sudah disampaikan oleh, penyedia, tidak pengeran, bisa membuktikan kualifikasinya, apakah sesuai antara, ya membandingkan, antara yang disampaikan, di form, SPS E, kualifikasi, dengan, bukti-bukti yang, aslinya gitu, itu akan dilihat oleh, akan diminta oleh, pejabat pengadaan, dengan mengirimkan, surat undangan, pembuktian kualifikasi, secara otomatis, di, form SPS E nya, ya, jadi, terotomatis, itu, setelah itu, setelah itu, setelah kualifikasi harga, terotomatis, ada undangan kualifikasi, termasuk juga, kualifikasi teknis, dan negosiasi harga, jadi, kualifikasi teknis, dan negosiasi harga ini, ya, berarti berlaku ini, untuk di, bukan berlaku, ini ketentuan, pada, pengadaan langsung, termasuk juga, secara konsultan, konsultan, jadi, evaluasi administrasi ini, yang saya sebutkan tadi, ya, penawaran, tidak akan memiliki, secara administrasi, apabila, ya, ketentuan, ditandai oleh, jantungan, agak penawaran, masa berlaku, penawaran tidak kurang dari, waktu yang sudah dicentukan, jantungan, 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 tidak melebihi, jadi, tidak melebihi, jantungan, jantungan, sebagian dalam LDP, jantungan, usaha tidak memiliki, peseratan, misalnya, maka, baju pengadaan, menjantikan, pengadaan gagal, nah, bagaimana, cara kita mengevaluasi, kualifikasi dan teknis, evaluasi dan teknis, sistem gugur, apabila tidak disampaikan, berarti, sistem gugur, evaluasi, kualifikasi, isian kualifikasi, harus disesuaikan dengan peseratan, jadi, peseratan NPP, status, paling pajak, dalam pengadaan langsung, jasa konstruksi, yang dipergunakan, ya, ini untuk Papua, ya, kalau penjasa konstruksi, kalau Papua, kan, kita ketahui satu M, ya, apabila penyediaan tidak memanfa, tidak mengenuhi peseratan kualifikasi, penjasa pengadaan, maka, pengadaan langsung, gagal, dan mengundang penyediaan lain, nah, banyak hal sebenarnya, apakah pengadaan langsung mengundang, beberapa penyedia, tidak, pengadaan langsung, mengundang satu penyedia, apabila tidak mengenuhi peseratan penyediaan, yang diundang, mengundang dengan penyediaan lainnya, dari mana, dia melihat dari data sikap, karena data sikap, itu akan tergambar, pengalaman perusahaan, termasuk juga, izin-izin perusahaan tersebut, ya, di data sikap, ya, jadi, evaluasi teknis, ya, dilakukan setelah evaluasi, administrasi, dan kualifikasi lulus, ya, jadi, ketika sudah lulus, ya, maka dilihat, konsolusnya, yang di evaluasi catennya, jadi, sama evaluasi teknis juga, dengan mengundangkan si, sejujur, pejabat, pengadaan, menilai persyaratan teknis, yang harus dipenuhi, jadi, penawaran, ini yang takkan menilai persyaratan teknis, ketentu peralatan, yang sudah ditentukan dalam LTP, pelaku, ya, begitu, kita sudah lolos, ya, apa namanya, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, jadi, dia otomatis berlanjut di evaluasi teknisnya, ketika kita sudah lolos, atau memisarat, evaluasi, kualifikasi channel, sistem, secara otomatis berpindah, ya, berpindah, bagaimana caranya, ketika kita mengklik, bahwa ada ketat tersebut, sesuai dengan, persen yang kita sudah sebutkan, selanjutnya, pelaku usaha yang dinyatakan lulus, dilanjutkan, evaluasi harga, yang lulus evaluasi teknis, tentu, akan berpindah, secara otomatis, jadi, akan terbuka sistemnya, jadi, sistem akan terbuka, yang di SPSC, untuk evaluasi harga, jadi, jika pelaku usaha tidak memiliki pesanan teknis, maka penjalan pengadaan, penjalan pengadaan, menyatakan pengadaan, kegagalan, evaluasi harga, jadi, evaluasi harga, sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritematik, nah, koreksi aritematik ini, dilakukan secara otomatis, menggunakan SPSC, bisa jadi penawaran, tadi, yang menilai penawarannya, 80 juta, ketika di koreksi aritematik, melebihi, dari 80 juta, jadi, asik koreksi aritematik, bisa mengubah nilai penawaran, apabila asik koreksi aritematik, melibih nilai HPS, dinyatakan gugur, dinyatakan gugur, jadi, benar-benar, dalam menyampaikan penawaran, itu sesuai harga satuan, yang telah disurvei, tidak, tidak melebihi, tidak, tidak, apa namanya, sumbernya harus jelas, karena kenapa, ketika kita menyampaikan penawaran, tersebut, koreksi aritematik, yang menggunakan SPSC, akan menghitung secara ulang, secara ulang, ini, meskipun dari aspek, apa namanya, harga satuan, dan termasuk juga, volume, maupun kuantitas, jadi, volume, jenis pekerjaan, yang tercantum dalam dual kuantitas, disusunnya dengan volume, jenis pekerjaan, yang tercantum dalam dokumen, milihannya, jenis pekerjaan, yang tidak diberi harga, satu lagi, anggap termasuk bagian dari penawaran, jika pekerjaan, tidak tercantum dalam kondisi harga, diselesaikan pekerjaan, yang tercantum dalam dokumen, termasuk di angka 0, hasil koreksi aritematik, mengubah, perutan peringkat penawaran, karena dalam penggadaan langsung, tidak ada penyedia, lebih dari satu, maka, peringkat penawaran, ya, pasti cuma satu, di B, total penawaran, harga terkoreksi, ya, total penawaran, terkoreksi, dibandingkan dengan HPS, jika melibir HPS, jilainnya terkoreksi, sebut melakukan kralifikasi, dan negosiasi, jadi total penawaran terkoreksi, dibandingkan HPS, jika melebihi, tidak langsung kegur, sebelumnya harus, dengan kralifikasi, dan negosiasi, dalam hal terdapat, harga penawaran, berlebih dari 100%, ya, 110%, jadi harga penawaran yang tercantum dalam HPS, dilakukan kralifikasi, dan ketentuan, apabila, harga satuan tersebut, dapat dipertanggung jawabkan, pertanyaannya, di atas 100%, kalau dapat dipertanggung jawabkan, sumber, perhitungannya, maka dikatakan, tidak tiba, apabila satuan, harga satuan, dinyatakan tiba, maka harga tersebut, berlaku pada volume, sesuai dengan kuantitas, dan harga, jika terjadi penambahan volume, terhadap pekerjaan, yang harga satuan, yang tiba, maka, ya maka, pembayaran, volume tambahan itu, didasarkan harga satuan, hasil negosiasi, dan telah disepakati, pemukian kualifikasi, jadi, pemukian kualifikasi, ya, dilakukan, terhadap pelaku, yang lulus, evaluasi harga, jadi, di fitur-fitur SPS, ya otomatis, dia terbuka, ketika, sudah evaluasi harga, masuklah di, pemukian kualifikasi, dan pemukian kualifikasi, sebenarnya, tidak dilakukan, jika perlu, pelaku usaha itu, terverifikasi, melalui sikap, gitu, sikap, jadi, sebaiknya pelaku usaha, menyampaikan, tata pengalamannya, di sikap, akan diverifikasi, sendiri, jadi, wakil, pelaku usaha, yang hadir dalam, pemukian kualifikasi, adalah pelaku usaha, perorangan, jadi, pelaku usaha perorangan, adalah direktur, dia, segarius, personamen jirian, jadi, bukan, pelaku usaha lainnya, pemukian kualifikasi, yang memandingkan, jadi, pemukian kualifikasi, ketika, kita mengisi, data di form, isian kualifikasi, dengan asli, di aslinya, ataupun, dokumen, di legalisir, dokumen sudah di legalisir, melalui fasilitas, kualifikasi, apabila, asli, pemukian kualifikasi, ditemukan dalam, pengasunan, dan pelaku usaha, yang gugur, dan kebikinakan, dalam hal, pelaku usaha, pada, pemukian kualifikasi, maka, pejabat, menyatakan, gugur, ya, pejabat, pejabat, pengadaan, menyatakan, pengadaan langsung, gagal, pemukian kualifikasi, yang dapat dilakukan, secara, ring, dan tata muka, yang dapat dilakukan oleh, dalam LDK, tambahan data kualifikasi, ya, pejabat, pengadaan melakukan negosiasi, negosiasi harga, berdasarkan, apis dan rinciannya, pejabat pengadaan, bersama, membuat, pelaku usaha, membuat negosiasi, berita jarang, jadi, di tahapan, pengadaan langsung, pasti ada, negosiasi, negosiasi dan kualifikasi teknis, dan negosiasi harga, apabila tidak ada, kesepakatan, maka, pengadaan langsung, gagal, terima kasih, itu gambaran, tentang pengadaan langsung, dengan perulangan, tidak jauh beda, dengan pengadaan langsung, dengan jenis pengadaan lainnya, baik itu, dia berbanding usaha, maupun, padusaha seperti CV, seperti PT, omawannya, maupun, perseruan, perseruan perorangan, demikian materi saya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak, atas pemaparan materinya, jadi tadi, sudah dibahas, beberapa poin, mengenai materi kita, pada malam ini, jadi seperti, biasanya, untuk Bapak dan Ibu, yang ingin, mengajukan pertanyaan, silakan untuk present, untuk berdiskusi langsung, bersama narasumber kita, dan, juga silakan, untuk mengirimkan, pertanyaannya, melalui kolom chat. Silakan, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin, ditanyakan, mengenai beberapa poin, tadi yang sudah disampaikan, silakan Pak Juliman. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semua, dalam keadaan sehat. Langsung saja Pak ya, sangat mengerit, apa, kejalan kita pada, malam hari ini, tentang, tata cara, pengadaan langsung, pekerjaan konstruksi, perorangan. Bila tentu, kita sudah bersama, bahwa pengadaan langsung, berarti yang nilainya, paling tinggi, 200 juta. Selanjutnya, ini Pak, biasanya Pak, pekerjaan, apa, penyedia perorangan itu kan, apakah, tidak diwajibkan, dia memiliki NIP. Dimana NIP itu, biasanya juga, kan dia tidak memandang, apakah, pelaku usaha itu, perorangan, atau kebadan usaha CVPT, barangkali, NIP ini, wajib dimiliki. Sekaligus juga, sebagai dasar, untuk, mungkin dia akan, mengurus, izin usaha, apakah masuk kategori, izin usaha, mikro kecil, khusus yang perorangan ini. Yang pertama, kemudian yang kedua Pak, bahwa, kalau di dalam, di dalam, model dokumen, pemilihatannya, untuk, pengadaan langsung, kodean konsursi ini kan, kalau, untuk, kualifikasinya kan, hanya disyaratkan, KTP-nya, kemudian, SKTK, kemudian, NPP, KSWP, dan, pekerjaan, pengalaman. Kemudian Pak, tentang pengalaman, kualifikasi teknis, bagian pengalaman, disitu kan, disyaratkan, minimal, satu, pekerjaan, yang sesuai dengan, sesuai dengan, pekerjaan, yang akan dilaksanakan. Nah, ketika disyaratkan pengalaman, ini Pak, apa, apalagi tidak, apa, kemungkinan akan kecil, bahwa, walaupun, walaupun, pengadaan langsung, di mana tidak ada kompetisi, tetapi, ketika disyaratkan, harus punya pengalaman, nah, yang utama itu, dari mana, dia akan mendapatkan pengalaman, kalau seandainya, untuk pengadaan langsung saja, itu wajib punya pengalaman, itu pun yang sesuai malah, yang sesuai dengan pekerjaan, kan berarti, kalau pekerjaan mungkin, katakanlah dari nasi, ya memang, harus dari nasi, atau bagaimana, yang dimaksud dengan, syarat pengalaman yang sesuai. Kemudian, yang berikutnya, Pak, tentang masalah, apa, teknis, kan, disitu kan, yang diwajibkan itu, hanya memiliki peralatan, karena manajerial itu, sudah, ya, pemilik usaha itu. Artinya lagi, bahwa di sini, bahwa, kalau tidak punya, tidak punya SKT, SKTK, maka, tidak punya SKTK yang sesuai, maka tidak bisa, menjadi penyedia, perkerjaan konstruksi, untuk pengadaan langsung. Nah, kemudian, itu kan, jadi, syaratnya kan, hanya ada peralatan, tidak manajerial dan RKK. Kemudian, bagaimana, Pak, dengan, apa, bagaimana dengan RKK, dimana, dalam hubungan dengan, bahwa setiap pekerjaan konstruksi itu, tidak memandang, apakah dia, nilainya, apa, lebih dari 200 juta, atau kurang dari 200 juta, tetapi komponen, komponen, biaya penerapan SMKK itu kan, wajib, walaupun, walaupun, paket pekerjaannya itu, katakanlah, kurang dari 200 juta, tetapi komponen penerapan SMKK itu kan, wajib ada, karena ini peralatan konstruksi. Jadi, Pak, barangkali itu saja dulu, Pak, yang perlu didiskusikan. terima kasih sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perorangan, dia itu ada, nomor hidup perusahaannya. Di situ ada KBLI-nya juga, Pak. Ada KBLI, masing-masing perusahaan TDIP, karena, berbeda dengan, badan usaha yang, sudah, seperti CV, seperti setuan lainnya. Jadi, dia tetap ada, namanya, TDIP, Tandar Datang Usaha Perorangan. Nah, kita bisa lihat sebenarnya, ini peraturan ini, di peraturan PUPR, nomor 19, tahun 2019 itu, tentang, ada, yang, apa namanya, badan usaha, atau, atau, pelaku usaha, yang, perorangan, termasuk juga yang, badan usaha jasa konstruksi. ketika kita mengurus ini, jadi, mau mengurus di mana ini? Di PTSP, Pak. Jadi, di PTSP, ada, TDIP, ber-OSSNIB. Jadi, dia, bisa kita lihat, di situ, ada TDIP-nya. Nah, untuk menerbitkan TDIP ini, berarti, ke instansi, yang sudah, pindahkan, yaitu, PTSP, atau, perizinan. Itu sendiri. Nah, selanjutnya, terhadap, terhadap, wajib, apalagi sekarang, OSS, masih, dalam, dalam, pembaikannya, sistemnya, mengikuti KBLI, yang terbaru. Jadi, nantinya itu, di TDIP, termasuk, akan diberikan juga, NIB, nomor untuk berusaha. Tapi, dia, bukan lagi, sebagai, badan, pelaku saham, berbadan, peseroan. Yang saya, tapi, tetap, perorangan, Pak. Tetap, ada KBLI-nya. Tetap, ada KBLI-nya. Jadi, KBLI itu, tidak bisa lepas, dari, TDIP, dengan, NIB, ORSS. Tidak bisa lepas. Karena, itu berkaitan dengan, lapangan usaha. Izin, izin lapangan usaha. Itu pertama. Yang kedua, tentang, apa namanya, pesanan teknis. Peralatannya, peralatan. Peralatan ini, kenapa tidak, ada, LKK-nya. LKK itu wajib, Pak. LKK itu wajib, tapi, harus dimuat dalam, penawaran saja. Jadi, harus wajib, dimuat dalam penawaran. Nah, itu harus disampaikan, di dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan, pengenalan langsung. Jadi, harus disampaikan, harus menjampaikan, apa namanya, menyampaikan, tetap dianggap sebagai, gini, kalau dia tidak muat, membiaya LKK, tapi, itu menjadi bagian, sebenarnya, penerapan, keselamatan konstruksi. Nah, untuk itu, ya wajib, sebenarnya, oleh penyedia, meskipun, tidak menyampaikan, LKK, memang, kita lihat, di MDP ini, tidak disampaikan, tidak disampaikan, bahwa, harus, ada dalam LDP itu, tentang, resiko keselamatan, tidak ada ruangnya, kalau kita lihat, di MDP, tidak ada ruangnya, resiko keselamatan, untuk itu, ya tadi, LKK, wajib, di, apa, biaya SMK 3 itu, wajib disampaikan, oleh, oleh, cek, Pak Kurniawan, kayaknya, terputus ya, ya, mohon maaf Pak, sepertinya, ya, terhubung kembali Pak, silahkan Pak, tadi, jawaban, yang mengenai, dengan RKK Pak, jadi, RKK itu, wajib disampaikan, dalam, penawaran ya, dalam penawaran penyedia, oleh itu, memang, di pengadaan langsung ini, ada karifikasi, dan negosiasi harga, terhadap, penerapan, yang bisa, apabila, tidak disampaikan, biaya RKK, tetapi, PPK, TPK juga, tidak, apa namanya, apa namanya, menjadi, persyaratan, persyaratan, untuk, penyedia, menyampaikan, RKK-nya, gitu, RKK-nya, mungkin Pak Joliman, pernah lihat, mungkin sudah pernah lihat, MDP-nya ya, di MDP-nya, tidak disebutnya, secara detail, sebenarnya, tentang, seperti di tender ya, di tender, tentang, 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 keselamatan, itu sendiri, bagaimana Pak Joliman, iya Pak, terima kasih Pak, tinggal ini Pak, kebetulan Pak, di dalam, MDP, yang menjadi, ajuan, karena, namanya model, barangkali, soalnya Pak, di situ, tidak disebutkan, bahwa, kualifikasi itu, harus menyampaikan, NIP, atau, TDIP, tetapi, hanya, KTP, SKTK, kemudian, MPBP mungkin, artinya, berarti kita bisa, menambah Pak ya, menambah dari, menambah persyaratan, dari, MDP, yang sudah diterbitkan, karena ini, yang diminta hanya tiga, khusus yang kualifikasi, khusus yang kualifikasi, administrasi, hanya, KTP, SKTK, dan, MPBP, tapi dalam hal, bahwa, ketika dia punya, NIP, apa, NIP, atau, TDIP, perorangan, mungkin Pak, kita bisa tambahkan Pak ya, persyaratan itu, kemudian Pak, yang berikutnya, kalau untuk, bentuk, bentuk dari, pada badan usaha, perorangan ini, apakah misalnya, nama yang bersangkutan, atau, mungkin dalam bentuk, UD, yang pasti kan bukan CV, apakah dia dalam bentuk, misalnya UD, atau, nama yang bersangkutan, langsung Pak? Iya, kalau penamaan itu, sebenarnya, kan harus tergambar, pada saat kita mengisi, form, isian, tentang pendirian ya, pada saat kita, menyampaikan itu, di, isian elektronik, penyataan pendirian, bisa kita sebut, nama Pak Juliman, Bale, tidak apa-apa, Pak Juliman bisa jadi, pengusaha, juga. Tidak apa-apa, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Baik, cukup Pak Juliman, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak Alex Irawan, silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, Pak Kurniawan. Jadi, langsung saja, Pak Kurniawan, apabila, anuh, setelah kita melakukan, pendaptaran pada sikap, terus, apakah harus dilakukan, pembuktian oleh, Pak Uja, apabila, perusahaan kita tersebut, telah terpredifikasi? Yang kedua, mengenai harga, penawaran yang kosong tadi, apabila kita, dalam membuat penawaran, misalkan, harga satuan, tidak terisi, atau kosong, apakah pekerjaan tersebut, tetap dilakukan, ataukah, dalam pelaksanaan, dilakukan, terhadap, harga pekerjaan, sesuai harga pekerjaan, setelah dilakukan, negosiasi, Pak. Gajah, Pak. Terima kasih. Baik. Sebenarnya, pokoknya itu, pekerjaan pengadaan, ketika sudah melihat, penyedia itu, sudah terpredifikasi, di sikap, tidak perlu lagi. Tetapi, kalau untuk meyakinkan, benar ini, bahwa, juga, apa namanya, penyedia sudah, terpredifikasi di tempat lain, benar-benar terpredifikasi, bisa saja meminta. Tapi, itu pada saat, apa namanya, kalifikasi, atau pembuatan kalifikasi, boleh disampaikan. Tidak ada masalah, kalau sudah, apa namanya, terverifikasi juga, tidak ada masalah, untuk kita buktikan kembali ya, kalau benar-benar terverifikasi. Artinya, itu bagian dari, langkah pejabat pengadaan, untuk memitigasi, permasalahan. Nah, yang kedua, adalah, ketika, dibiarkan kosong, yang berlakukan, adalah total penawaran, Pak. Total penawaran. Artinya, kalau total penawaran, semua item, harus dikerjakan. kesimpun dibiarkan kosong. Jadi, itu yang mengikat semua item. Nah, ketika kita lakukan kalifikasi, negosiasi, tentu, penyedia harus, mau menyampaikan, kenapa tidak menyampaikan, isian, ataupun harga satuan, item pekerjaan, nominalnya di penawaran. Tapi, yang mengikat nantinya, Pak, yang mengikat itu, adalah, total penawaran nanti, setelah juga, hasil negosiasi, atau kalifikasi teknis, dan negosiasi. Itu yang mengikat nantinya. Jadi, ketika item itu tidak diberi angka, tidak masalah. Tapi, yang mengikat adalah totalnya. Harus memenuhi, item-item pekerjaan, meskipun tidak disampaikan, harga satuan per itemnya. Tidak masalah, Pak Irwan, Pak Alex. Jadi, yang mengikat itu, harga total penawarannya. Demikian. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi, itu untuk Pak Alex. Semoga membantu, Pak. Ya, baik, Pak. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Pak Hen. Katanya, apakah persyaratan legalitas, atau perizinan yang dibutuhkan, untuk usaha perorangan, jasa konstruksi? Apakah persyaratan legalitas, atau perizinan yang dibutuhkan, untuk usaha perorangan, jasa konstruksi? Baik. Kalau untuk perorangan, memiliki TDUP lah, TDUP, memiliki KTP, memiliki MPWP, dan, apa namanya, khususnya untuk, pemiliknya, dan direkturnya harus memiliki, apa namanya, kompetensi. Jadi, harus memiliki kompetensi, sekurang-kurangnya, karena ini pekerjaan sederhana, pekerjaan teknologi rendah, apa lagi, ya, memiliki SKT lah. Itu direktur itu sendiri. Memiliki SKT, karena itu yang dijadikan dasar, kemampuan dia, sebagai pelaku sahab perorangan. Jadi, bukan tukangnya, jadi, bukan tukangnya, jadi, yang jadi, yang diperhitungkan adalah, direkturnya, karena dia yang menyampaikan penawaran, penawaran harga, dia yang mengikat, gitu, dia mengendalikan pekerjaan. Tidak ada bedanya, seperti posonial material. Tidak ada bedanya, sebagai untuk jasa konsultan, tim leader. Nah, untuk pekerjaan, yang saya sebutkan tadi, seperti biaya SMK3, memang bagian dari penawaran, bagian penyampaian penawaran, fakta komitmen, ya, fakta komitmen, sudah menjadi bagian total dari, harga kontrak nantinya. Jadi, itu disaratnya, jadi, tidak panjang, tidak kebanyakan, sarat-sarat untuk perorangan. Yang pasti, satu, punya isi nusaha, seperti TDUP, itu penting, TDUP, NIB, ya, jadi, ketika kita mengurus TDUP, pasti PTSP akan menyampaikan, dengan NIB-nya. yang kedua, terhadap KTP, ada MPWP, termasuk juga SKTK-nya, sebab kepotensi keterampilannya, jadi, itu persyaratan untuk perorangan. Demikian. Yaitu Pak Hen, mengenai dengan, apa-apa saja, yang menjadi persyaratan, untuk legalitas perizinan. Selanjutnya, dari Pak Hen, kembali Pak, bahwa, katanya, jika yang menjadi, personel manajerial, pada usaha, orang, adalah beliau sendiri, dan personel, dan personel, manajerial, tidak bisa dirangkap, pada paket pekerjaan lainnya, maka berarti, usaha, hanya memiliki, satu SKP. Begitu ya Pak? Ingin, benar atau salahnya, pernyataan itu. jadi, itu tadi, tidak ada evaluasi SKP-nya ya, jadi, di pengenang langsung, tidak ada SKP ya, tidak ada SKP. Jadi, di pengenang langsung itu, betul, dia kualifikasi, segmen usaha kecil, dari 0 sampai 15M, tapi, bukan persyaratan, sebagai sistem kemampuan pakai. artinya apa? Cuma mampu disediakan, cuma mampu dikerjakan, satu pekerjaan saja. Jadi, tidak boleh lagi, di tempat lain, karena dia, kecuali, ada pekerjaan yang, hampir mau selesai, yang dikerjakan, bisa dikembangkan, kalau sudah ikut endang. khusus untuk penyedia, untuk penyedia perolahan, dia cuma satu kesempatan, untuk mengerjakan, karena dia lah, sebagai penanggung jawab, proyek tersebut, yang memperoleh keperanjuan. Jadi, itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan, Bapak Novianto, bahwa, yang menentukan HPS, untuk jasa konstruksi, siapa? User atau PU, Pak? Ya, yang menentukan HPS, itu kan, user ya, PPK, atau pekerjaan kontrak, atau pengulanggaran, PU itu kan, tim teknis saja, jadi bisa juga, mau menentukan PU ya. Jadi, bukan PU juga, segala-galanya, bisa menentukan HPS. Ada juga, dari PU juga, yang bisa menentukan HPS. jadi, intinya adalah, penentuannya, kewenangannya, yang menetapkan adalah, user, yaitu pengulanggaran, pasir-pengulanggaran, pekerjaan kontrak, pekerjaan membuat komitmen, itu sendiri. jadi, jadi, jadi PU itu cuma, memantuk, tim teknis, lah bisa. Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi, itu untuk, Bapak, Fianto, bahwa yang menentukan HPS, untuk jasa konstruksi, itu adalah user. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan, Bapak Cecep, Apakah dalam kontrak perseorangan, dikenal jenis kontrak, misalnya, langsung, atau lainnya? Iya, baik, kalau bicara, jenis kontrak, pekerjaan sederhana, itu langsung. Iya, pekerjaan sederhana itu, adalah pekerjaan langsung, bisa juga harga satuan, tapi kemungkinan, berdasarkan, ruang lingkup pekerjaannya, jenis pekerjaannya, itu pekerjaan-pekerjaan, sederhana, yang teknologi rendah, atau kecil, itu memakai langsung. Jadi, ada langsung, ada harga satuan, dan gabungan, ya, mana jenis kontrak, yang bisa kita lakukan, pilihan, tergantung karakteristik pekerjaannya, atau ruang lingkup pekerjaannya, ruang lingkup pekerjaannya, galian 20 meter, kita pakai, kita pakai, apa namanya, harga satuan, kalau galiannya, cuma 80 sesi, dengan tanah keras, bukan tanah lempung, atau tanah lembek, ya, kita pakai, langsung, kalau kita pakai, yang tanah lempung, tanah lembek, ya, kita bisa juga pakai, harga satuan, atau gabungan, jadi, tidak ada masalah, tentang jenis kontraknya, kita lihat dulu karakteristik pekerjaannya, kita lihat dulu, ruang lingkup pekerjaannya, kalau membutuhkan galian-galian yang lebih dalam, dengan kontur tanah, ataupun struktur tanah yang, tidak, apa namanya, lembek, ataupun lempung, untuk tanah keras, itu tadi, kita berhitungkan bahwa, galian itu, sulit diberkirakan secara pasti, sehingga dimungkinkan terjadi, perubahan, sehingga dimungkinkan, volumennya itu, cuma perkiraan, demikian. Ya, baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya ini, Pak, ada pertanyaan lanjutkan, bahwa, katanya, apakah jenis kontraknya, harus dinyatakan, dalam kontrak perseorangan? Ya, benar, jadi, jenis kontrak itu, harus dinyatakan dalam, kontrak perorangan, olehnya itu, di syarat-syarat, khusus kontrak. Jenis kontrak itu, akan relevan dengan, cara perhitungan kita, termasuk juga, cara menyampaikan penawaran, kalau dipengaruhkan, semuanya. Jadi, harus disebutkan, demi, untuk apa, demi kepentingan pembayaran, untuk pemeriksaan juga, dari api, sisa melihat, kayak kontrak satuannya, atau, kayak kontrak lensem, atau satuannya. Itu, jadi, harus disebutkan, supaya kita, lebih pasti, bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana cara pengukurannya, beda masing-masing. terima kasih. Terima kasih. baik, terima kasih Pak, atas semua jawaban, dari pertanyaan-pertanyaan, yang ada di, kolom chat, maupun di, apa, diskusi. Ya, selanjutnya Pak, ini masih ada pertanyaan, dari Pak Juliman. Oh, sepertinya bukan, pertanyaan, namun, sebuah pernyataan, dari Pak Juliman, bahwa, bentuk, atau jenis kontraknya itu, adalah surat perintah kerja, atau SPK. Baik, terima kasih Pak Juliman. Untuk Bapak dan Ibu, mungkin, yang masih ada, atau, atau masih ingin bertanya, atau ada yang ingin ditanyakan, kepada narasumber kita, silakan, untuk resen, untuk melakukan diskusi langsung, bersama narasumber, dan, atau bisa juga, mengirimkan pertanyaannya, melalui kolom chat. Karena, tadi ada, beberapa poin-poin, yang sudah disampaikan, oleh narasumber kita, yaitu, ada, apa, ada materi, mengenai dengan, siapakah pelaku usaha, perorangan itu, bahwa, selain itu, ada juga, kualifikasi pelaku usaha, perorangan, ada, dokumen penawaran, dan kualifikasi, dan, kualifikasi, dan, yang terakhir, tadi ada, pembukaan penawaran, evaluasi, pembuktian kualifikasi, klarifikasi, dan negosiasi. jadi, ini, untuk materi malam ini, adalah, materi yang, tertunda, pada, dua hari yang lalu, karena, jaringan, yang terganggu, mungkin, bukan hanya di, wilayah sini, tapi, di, ada beberapa wilayah, di Indonesia. Baik, untuk Bapak dan Ibu, silakan. cukup ya? Ya, Pak, mungkin, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, dan, sepertinya, dari materi tadi, dan diskusi yang sudah dilaksanakan, sudah begitu jelas. Mungkin langsung, Pak, kepada Pak Narasumber, untuk closing statement-nya, mengenai materi pada malam ini, Pak, atau apa? Atau mungkin ada yang disampaikan, kepada seluruh peserta? Baik, terima kasih. Pertama, siapapun bisa jadi pelaku usaha, perorangan. Masuk Pak Alex, Pak siapa yang di luar dari PNS, itu bisa pelaku usaha perorangan. Kalau Pak, apalagi Pak Alex, mungkin punya SKT, sekiranya bisa jadi pelaku perorangan. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman 4 tahun terakhir, itu harus ada lokasi, harus ada lokasi tempat usaha juga, usaha juga, termasuk juga berkaitan dengan KTP, MPWP, itu yang menjadi perizinan, apa? Peseratan kualifikasi administrasi dengan legalitas. Itu dulu dimiliki, sedangkan untuk teknisnya, tadi punya peralatan, kalau pekerjaan konstruksi yang 200 juta ke bawah, peralatan apa sih yang menonjol? Kalau untuk pekerjaan konstruksi yang 200 juta ke bawah, umumnya paling punya dentera, konkret mixer, yang tidak dibutuhkan biaya-biaya yang besar. Jadi, bisa dilakukan orang perorangan untuk itu. selanjutnya, pengalaman ya, itu juga penting, memiliki pengalaman, kata itu kualifikasi teknis, sertifikat konstruksi kerja, dengan pengalaman yang sejenis ya, sebutan terakhir. itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap apa namanya, pengalaman langsung bagi jalan konstruksi perorangan. Prinsipnya dia adalah bukan direktur yang kerja, yang kerja mengangkat capuran, mengaduk semen, ada temandor, tukang, dan lain-lain. Direkturnya adalah perorangan. Perorangan yang sebagai penanggung jawab penandangan kontrak dengan pengguna jasa. Itu sendiri. Jadi, direkturnya juga sebagai manajer. Manajer dalam pekerjaan tersebut, personal managerialnya. ya, jadi, pekerjaan langsung ini diberikan peluang oleh usaha kecil yang belum bisa, yang belum bisa membuat badan hukum seperti CP ataupun seperti PT. Ini bisa dilakukan. Nilai paketnya untuk perorangan cuma 200 juta saja. Dari 50 sampai 200 juta. Tidak lebih. beda halnya kalau dengan CP atau dengan CP bisa lebih dari itu. Dan proses pemilihannya tidak kurang lebih sama dengan pengadaan lainnya, model pengadaan lainnya. Tidak ada yang berbeda terhadap pengadaan perorangan. Halnya persyaratan kualifikasi administrasi yang berbeda. demikian yang saya ingin sampaikan untuk materi berikutnya menunggu pemberitahuan dari penamanya narasumber apakah sudah siap dengan signalnya yang ada apakah dikabari selanjutnya. Terima kasih Norajiza. Ya, baik Pak. Sama-sama Pak. Jadi, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber karena malam ini sudah menyempatkan waktunya untuk membawakan materi. dan kami juga sampaikan kembali bahwa untuk materi selanjutnya masih ada dua atau tiga materi lagi ya. Sepertinya masih ada dua materi. Jadi, untuk info selanjutnya akan kami sampaikan di WhatsApp grup bahwa mengenai dengan kapan akan dilaksanakan materi selanjutnya. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya materi pada malam ini dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dari awal hingga akhir. Kurang lebih seperti itu. Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih.